Begitu, bapak-bapak ikut saya ke Kapolda, saya tangkap semua, itu ada 20 orang. Ditangkap? Belum pulang, balik. Gimana sih ini P2SA ini? Baru aja disahkan grupnya, udah ditangkap. Makanya ibu-ibu mendingan diem aja di rumah, kan kalau udah kayak gini kan repot ya, ditangkap sama aparat. Ya pemirsa sebelumnya Ujung sudah pernah reaction ya sebelumnya, ada segerombolan ibu-ibu yang menamai grupnya ini dengan nama P2SA ya, yang artinya perempuan-perempuan Sobat Anis. Ternyata mereka ini nekat mendatangi gedung KPU ya, ikut serta dengan para pendemo-pendemo yang lain gitu kan. Ternyata mereka ini ditangkap apa Rato Mirsa? Jadi kita akan melihat videonya. Penjelasan dari si ibu ini yang tidak tertangkap ya, lolos mungkin ya, atau buron mungkin. Karena teman-temannya yang lain sudah ditangkap gitu kan. Nah ini ada momen video sebelum mereka ditangkap ya dengan PD-nya, dengan lantangnya, pokoknya membela Anis disini mereka ini. Kami dari P2SA, perempuan-perempuan Sobat Anis Ceper Klaten, mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang! Berang! Curang! Berang! Curang! Berang! Takbir! Alhamdulillah! Siapa yang tadi dibawa? Teman-teman. Di mana posisi tadi? Tadi posisi di seberang KPU. Jam berapa? Barusan. Masuk angin. Barusan. Barusan jam berapa ini? Jam 12 lewat ya? Jam 12 lewat. Nah, kita tuh asalnya di dekat KPU. Tapi diusir oleh para berimu-berimu itu. Katanya, Bu, di sana di seberang KPU. Ya, kita tuh nyebrang. Pada tinggal di trotoar. Nah, pas tinggal di trotoar, suruh geser 10 meteran. Bukul sana kan ini ranah KPU. Kata saya, ini trotoar kan punya rakyat. Kata saya, kenapa nggak boleh kita diusir-usir. Nah, udah gitu ya. Kalau begitu, kata, Bapak-Bapak ikut saya ke KPU. Polda, saya tangkap semua itu ada 20 orang. Ditangkap? Belum pulang balik? Itu teman-teman ibu sama-sama ke Bandung? Iya, sama ke Bandung. Dengan ada yang dari Bogor. Jadi belum pulangin? Belum. Ada yang dari Makassar. Macam-macam. Karena seluruh Indonesia tuh. Teman-teman yang ditangkap. Ada 20 orang tadi? Ada 20 orang. Nanti kita laporin. Kita nggak ada salah. Nggak ada apa lagi nongkrong di trotoar. Cuma nongkrong padahal nggak ada bikin ribut-ribut ya? Nggak bikin ribut-ribut. Nggak, nggak makan-makan, nggak apa-apa pun. Kita lagi ngobrol aja. Kita jangan pulang ya. Katanya gitu kata teman-teman. Kan sekarang mau diumumin. Kita nggak terima lah. Katanya kalau mau diumumin sekarang. Terus kita, wawo yang menang gitu. Kita juga pelan-pelan gitu. Tau-tau datang. Ayo kita ikut semua. Kita terima wawo menang. Saya pulang. Urus rumah keluarga aja. Kata yang ada di sini. Pulang, pulang, pulang. Bapak-bapaknya ikut saya ke Kapolda. Ternyata bukan ke Kapolda. Kesana. Kalau kesana mah ke Mabes kan? Makasih ibu ya. Tapi ibu beruntung loh, boya. Nggak ikutan ketangkep juga gitu kan. Ya sudah lah. Mending pulang, bu. Ngapain ikut-ikutan. Ibu ini beruntung loh ya. Nggak sama kayak teman-temannya yang lain yang diamankan. 20 orang, guys. Ya banyak sekali itu. Mereka katanya tidak bikin salah. Nggak bikin makar-makar. Mereka cuma nongkrong aja. Tapi mereka di sini. Iya. Tetap mereka di sini tidak terima gitu. Kalau Pak Prabowo menang gitu ya. Berarti mereka emang demo ini. Demo. Ini kerudungnya aja sama kan. Sama video sebelumnya itu. P2SA itu ya. Ada yang dari Makassar. Jauh-jauh loh mereka ke Jakarta. Hanya untuk ikut serta demo-demo seperti ini. Aduh kalau ini emak saya mending saya lebih memilih durhaka lah daripada mereka harus dihukum di akhirat nanti ya. Ikut demo-demo makar-makar kayak gini gitu. Memprihatinkan sekali kan. Kalau udah kayak gini kan gimana ya keluarganya yang ada di rumah gitu kan. Dengar kabar emaknya ditangkap gitu kan. Aduh mohon maaf ya Bu ya saya ketawa-ketawa terus. Abisnya lucu sih. Soalnya tadi di video awal-awalnya itu kayak percaya diri banget gitu ya. Membela paslon 01 gitu kan. Menyerukan. Tolak pemilu curang gitu ya. Dan menyatakan perang lagi disini yang lebih parahnya itu ya. Perang-perang nih kalau udah di door sama TNI atau Kapolri itu gimana. Semoga saja video ini menjadi pelajaran ya. Buat kalian-kalian yang selalu ikut serta berbondong-bondong melakukan aksi demo. Jangan sampai seperti temen-temennya ibu ini ditangkap ya. Aduh repot kalau udah kayak gitu kan. Nah mungkin sekian. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa mis, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.